A24 Films kembali menyapa para pencinta film dengan film barunya berjudul The Zone of Interest. Film yang disutredarai oleh Jonathan Glaser dan dimintangi oleh Christian Friedel dan Sandra Hallor ini menceritakan tentang seorang komandan militer era Nazi bernama Rudolf Hoss yang tinggal bersama istrinya dan juga anggota keluarganya yang berada tepat di sebelah kamp konsentrasi Holocaust. Kehidupan keluarga Hoss yang nyaman dan mewah dengan rumah yang luas dan taman yang dipenuhi dengan bunga sangat kontras dengan back sound dari tragedi pembantah yang brutal yang berada tepat di sebelah rumahnya. Film ini kental dengan sinematografi yang ciamik dengan menguatkan unsur simetris. Namun, kecerdikan sutradara Jonathan Glaser membawa kita lebih jauh pada kengerian Holocaust di film ini dengan permainan suara dari back sound brutal yang dapat Anda dengar saat menonton. Kelasannya subtil ya, jadi itunya filmnya seperti kehidupan biasa tapi dibalik-balik film itu ada kayak suara orang ditembak, suara orang di eksklusi gitu. Jadi cukup menimbulkan ketidaknyamanan tapi nggak kelihatan. Menarik banget, gue jadi banyak terinspirasi juga karena kan kadang-kadang di film-film Indonesia ya khususnya kita tuh kebanyakan telling, ngasih tau gitu apa yang terjadi di depan frame gitu. Nah, ini tuh banyak banget yang nggak ada di dalam frame, cuma suara doang. Dan gue kadang-kadang jadi sepen mikir, oh iya, kok gue nggak kepikiran ya buat film gue. Kalau nggak harus ada di gambar kok lewat dari sound design dan bisa menambah banyak banget elemen-elemen ke dalam penceritaan. Menarik banget. Mungkin sutradaranya memang ingin menyampaikan pesan-pesannya itu dari gambar-gambar yang powerful, musik-musik yang menghipnotis kita dan bahkan dari musiknya aja udah bikin satu konflik yang ada di kepala kita jadi kita gila sadis sih, sadis. Karena persona yang dibawakan, film ini telah masuk dalam 5 nominasi Oscar sebagai Best Sound, Picture, Directing, Writing, serta Febri Nenggolan, Muhammad Herald, Kantor Berita Antara, Mewartakan.